Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan! Sebutkan harga Anda, kata Yue Zheng Yu. Dengan membalikkan tangannya, kedua logam itu lenyap dari pandangan. Saya kira Anda tidak begitu tertarik saat itu. Tang Wulin berbalik untuk pergi. Hei, tunggu sebentar, bagaimana Anda bisa begitu tidak sabar? Yue Zheng Yu buru-buru memanggil. Prioritas nomor satu untuk orang-orang seusia dan tingkat kultivasi mereka adalah menjadi master baju besi pertempuran satu kata. Hasilnya, logam berkualitas tinggi diminati di Akademi Shrek. Sungguh keajaiban, bahkan besi meteorik bisa dijual. Saya tidak memiliki terlalu banyak poin, kata Yue Zheng Yu tanpa daya. Saya baru saja melanjutkan studi saya di sini di Akademi. Tapi yang saya punya adalah uang. Karena tidak mungkin membeli poin dengan uang, mengapa saya tidak membayar Anda dengan uang? Petik 2 Denyut Nadi Tang Wulin bertambah cepat, keserakahannya merayap ke depan pikirannya. Tapi pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Tidak, saya hanya akan menerima poin kontribusi atau item roll. Petik 2 Item roll, item roll apa yang kamu inginkan? Petik 2 Aku ingin kristal naga bumi seribu tahun, esensi es, rumput naga spirit grass, dan rumput panjang umur. Apakah kamu bandit? Itu perampokan. Yue Zheng Yu mendengus, menggelengkan kepalanya. Apa menurutmu aku ini idiot? Nilai total keempat benda roll itu jauh lebih tinggi dari dua buah besi meteorikmu. Tidak ada perbandingan, rumput panjang umur seribu tahun saja sudah jauh lebih langka daripada besi meteorik. Itu bisa memperpanjang umur panjang, Anda tahu. Siapapun yang memakannya akan memiliki umur yang bertambah lima tahun. Anda bisa mencari sekeras yang Anda mau, tapi akan menjadi keajaiban jika Anda menemukannya di pasaran. Dan bahkan jika Anda melakukannya, itu akan membutuhkan biaya untuk satu lengan dan satu kaki. Tidak sepakat, Anda meminta terlalu banyak. Paling bantah, aku bisa memberimu dua dari empat item roll. Petik dua Dua, Tang Wulin tercengang. Dia dengan cepat mendapatkan kembali dirinya, namun senyum muncul di bibirnya. Baik, kami berdua adalah siswa yang bekerja jadi saya mengerti betapa sulitnya hal-hal bagi kami. Dua tidak masalah, saya ingin rumput panjang umur seribu tahun dan rumput naga seribu tahun. Kedengarannya bagus. Yue Zheng Yu memutar matanya. Katakan padaku bagaimana kamu mendapatkan dua potong besi meteorik ini dulu. Tang Wulin tidak menyembunyikan apapun. Dia menjelaskan bagaimana dia diculik oleh Feng Wuyu, dipaksa untuk memurnikan beberapa logam, dan berhasil keluar darinya. Jadi kau memberitahuku bahwa kau murid kelas 1 ribu memperbaiki dua potong ini sendiri? Dan pada saat yang sama, dengan setiap pertanyaan, mata Yue Zheng Yu bersinar lebih terang dan lebih cerah. Tang Wulin mengangguk. Tidak ada gunanya aku berbohong tentang itu. Jika Anda tidak mempercayai saya, maka tanyakan saja pada Pena Tuafeng. Di sini, lihat lencana pandai besi peringkat keempat saya. Petik 2. Yue Zheng Yu dengan hati-hati menerima lencana di tangannya. Setelah beberapa saat memeriksa, dia mengangguk. Ya, lencana ini benar-benar nyata. Baik, Anda punya kesepakatan kalau begitu. Aku akan memberimu Longevity Grass 1000 Tahun dan Dragon Spirit Grass 1000 Tahun. Ini akan memakan waktu sekitar seminggu, jadi jangan berani-berani menjual besi meteorik itu. Petik 2. Sudah diputuskan. Tang Wulin mengulurkan tangannya. Dalam hitungan detik, Yue Zheng Yu menerimanya dan mereka berjabat tangan. Satu langkah keluar dari kamar Yue Zheng Yu, Tang Wulin memasang ekspresi seperti rubah. Dia awalnya mengincar satu item roh, dan bahkan saat itu dia tidak berpikir dia akan mendapatkannya. Meskipun besi meteorik berharga, ia tidak lebih langka dari logam lainnya. Itu tidak bisa dibandingkan dalam kelangkaan atau nilainya dengan item roh. Tang Wulin memperkirakan setiap potong besi meteoriknya bernilai sekitar 2 atau 3 juta koin federal. Jadi, totalnya sekitar 5 atau 6 juta. Masing-masing item roh yang terdaftar diperlukan untuk membuka segel ketiganya, dan salah satu dari mereka saja bernilai lebih dari 6 juta koin federal. Yue Zheng Yu sangat memperhatikan tentang long efitigress. Sangat jarang dengan sedikit kesempatan untuk membelinya. Uang memang penting, tetapi lebih dari itu kehidupan. Selama berabad-abad, item roh yang meningkatkan umur selalu yang paling mahal. Jadi, Tang Wulin berjuang untuk menahan seringai ketika Yue Zheng Yu menawarkan untuk membayar dengan 2 item roh. Untuk segel sebelumnya, dia hampir tidak bisa membeli 4 item roh yang dibutuhkan setelah menabung selama 3 tahun berturut-turut. Tapi sekarang, dia sudah setengah jalan untuk segel ketiga. Dengan keberuntungan ini, dia bisa bersantai dan fokus pada kultivasi untuk sementara waktu. Kesalahan Tang Wulin selama ini hanya mempertimbangkan harga pasaran besi meteorik. Dia gagal mempertimbangkan nilainya sebagai pandai besi yang ajaib. Yue Zheng Yu memiliki mata untuk masa depan, dan mendapatkan kesempatan untuk menciptakan hubungan yang baik. Tidak peduli bagaimana orang memikirkannya, Yue Zheng Yu telah ditipu dalam kesepakatan mereka, tapi dia tetap unggul. A. Shen Yi berdiri di depan mimbar, ekspresi tegas di wajahnya. Sebelum saya mulai mengajar hari ini, saya ingin mengatakan dua hal. Pertama, untuk perwakilan Dewan, hitung jumlah orang dalam profesi Anda setelah kelas dan minta mereka mendaftar untuk asosiasi yang sesuai. Tentu saja, keanggotaan tidak diperlukan. Tetapi mereka akan menerima perlakuan istimewa jika bergabung. Anda semua juga akan membutuhkan dukungan dari asosiasi untuk maju dalam profesi Anda, jika tidak, Anda harus membayar biayanya sendiri. Secara alami, harga dalam poin kontribusi. Kedua, Wu Zhang Kong akan mengajar kelas hari ini. Shen Yi menganggup ke Wu Zhang Kong, menawarkan posisinya diceramah kepadanya. Guru Wu, Tang Wu Lin tanpa sadar menegakkan posturnya. Begitu Wu Zhang Kong naik ke mimba, dia menyapu pandangannya yang sedingin es ke seluruh kelas seperti gelombang musim dingin. Seluruh suhu ruang kuliah sepertinya turun beberapa derajat, fokus semua orang menajam. Hari ini adalah hari resmi pertama kelas. Kurikulum di sini tidak akan seperti yang biasa Anda lakukan. Untuk pertanyaan tentang jiwa bela diri Anda atau jalur kultivasi apa yang harus diambil, Anda dapat bertanya kepada guru Shen atau saya setelah kelas. Hari ini, kita akan membahas dasar-dasar pembuatan Mesya. Pembuatan Mesya? Tatapan Tang Wu Lin tanpa percikan biasanya saat dia menatap Wu Zhang Kong. Guru Wu, mengapa Anda mengajari kami itu? Bukankah kita sedang bekerja untuk menjadi master baju besi perang? Di antara kalian ada desainer, pembuat, mekanik, dan pandai besi, kata Wu Zhang Kong, dingin seperti biasanya. Sederhananya, membuat Mesya membutuhkan empat profesi ini untuk bekerja sama. Saya yakin Anda semua ingin tahu tentang mengapa Akademi mengajari Anda dasar-dasar pembuatan Mesya. Untuk menjadi master armor pertempuran, pertama-tama Anda harus mempelajari dasar dari armor pertempuran, Mechas. Wu Zhang Kong memulai ceramahnya, namun, dia tidak membahas dasar-dasar pembuatan Mesya sendirian. Dia juga membahas bagaimana pembuat bekerja dengan pandai besi, desainer, dan mekanik. Itu adalah kuliah yang komprehensif. Pada saat kelas pagi selesai, pemahaman Tang Wu Lin tentang Mesya telah tumbuh jauh lebih dalam. Kelas sudah selesai, Shen Yi mengumumkan. Anggota dewan kelas, tetap di belakang. Tang Wu Lin, Gu Yue, Wu Siduo, dan Luo Guixing tetap di kursi mereka. Kunjungi asosiasi Anda masing-masing dan dapatkan bantuan mereka untuk mendaftarkan semua orang dalam profesi Anda. Kemudian diskusikan bagaimana membagi kelas menjadi kelompok-kelompok dengan keseimbangan yang seimbang dari setiap profesi. Kami hanya memiliki delapan pandai besi. Tidak termasuk Tang Wu Lin, Anda perlu mendistribusikan tujuh, jadi akan lebih baik jika membuat tujuh grup, satu di sekitar setiap pandai besi. Kenali kemampuan siswa dalam profesi Anda dan bagi mereka sehingga kelompok memiliki bakat yang setara. Petik 2. Tang Wu Lin mengangguk. Dewan kelas menerima tunjangan poin kontribusi, tapi itu pasti tidak gratis. Ini adalah formulir pendaftaran sekolah semua orang. Profesi dan pangkat setiap siswa dicatat. Pangkat jiwa bela diri dan kekuatan jiwa mereka juga terdaftar. Kalian berempat harus memeriksa setiap bentuk dan menganalisis kekuatan setiap siswa. Petik 2. Saat siswa terakhir lainnya keluar dari kelas, hanya Tang Wu Lin, Gu Yue, Wu Shiduo, dan Luo Guixing yang tersisa di kelas. Mereka berempat membalik-balik tumpukan kertas dalam diam. Bukan hal yang aneh bagi Luo Guixing untuk tetap diam, tetapi Tang Wu Lin sesekali melihat sekilas senyum misterius yang langka di bibirnya. Tang Wu Lin bahkan tidak bisa menebak apa yang sedang terjadi di benak Luo Guixing. Di sisi lain, Wu Shiduo menyilangkan lengannya dan menatap Tang Wu Lin dengan dingin. Gu Yue hanya bersandar di kursinya, aura ketenangan di sekelilingnya. Ini pertama kalinya kami bekerja sama, jadi saya akan mengatakan beberapa patah kata. Tang Wu Lin memberikan senyum cerah pada mereka. Sebagai ketua kelas, dia tidak bisa mengabaikan tanggung jawabnya. Posisinya tinggi dan tanggung jawabnya sama beratnya. Menurut instruksi guru Sen, kami akan membagi semua orang menjadi kelompok-kelompok yang berpusat di sekitar profesi dengan jumlah siswa terendah. Selain saya, kami memiliki tujuh pandai besi, jadi kami akan memiliki tujuh kelompok dengan masing-masing satu pandai besi. Saya telah membaca sekilas koran dan memastikan bahwa kami memiliki satu pandai besi di peringkat pertama, lima di peringkat kedua, dan satu di peringkat ketiga. Ada celah antara peringkat kedua dan ketiga, tetapi itu tidak terlalu besar. Perbedaan antara peringkat pertama dan kedua, bagaimanapun, sangat besar. Agar adil, saya akan mengganggu kalian bertiga untuk membantu saya menempatkan desainer, mekanik, dan pembuat yang lebih kuat di grup pandai besi peringkat pertama. Bagaimanapun, guru Sen sangat jelas menginginkan tingkat keterampilan keseluruhan dari setiap kelompok untuk diseimbangkan. Petik 2 Gu Yue mengangguk, saya tidak punya masalah dengan itu. Desainer merupakan mayoritas di kelas ini. Dengan 34 dari mereka, akan ada 6 grup dengan 5 desainer dan 1 grup dengan 4. Kelompok pandai besi peringkat ketiga harus memiliki 4 desainer. Saya akan memastikan tingkat keahliannya seimbang. Petik 2 Aku juga tidak punya masalah dengan itu, Luo Guixing menyeringai Rama pada Tangwulin saat dia berbicara. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk mendistribusikannya secara adil. Saya akan memulai, semakin cepat kita menyelesaikannya, semakin cepat kita turun. Petik 2 Musi Duo hanya mengangguk dalam diam. Membuat setiap kelompok tidaklah terlalu sulit. Tidak mungkin membuat setiap kelompok memiliki kemampuan yang sama sempurna, tetapi mereka sedekat mungkin. Setelah beberapa saat, mereka berempat selesai dan Tangwulin mengambil kertas di tangannya. Baiklah, sepertinya kita sudah selesai, katanya. Kalian bisa pulang dan istirahat. Saya akan menyerahkan kelompok tersebut kepada Guru Sen. Petik 2 Aku akan menyulitkan ketua kelas untuk melakukannya, kata Luo Guixing, dan dia berdiri dan pergi. Ekspresi muram di wajahnya, Musi Duo berdiri tanpa mengucapkan sepatah katapun dan pergi juga. Setelah dua lainnya pergi, ekspresi tanpa ekspresi Gu Yue mencair sedikit saat dia melirik Tangwulin. Wah, presiden sangat disegani, rayu dia, tak satupun dari mereka menerimanya. Seperti yang diharapkan, jawab Tangwulin, memberinya senyum masam. Semua orang disrek jenius, jadi siapa yang tidak bangga? Aku akan memenangkan hati mereka perlahan. Di masa depan, jika saya tidak lagi memenuhi syarat untuk posisi itu atau seseorang yang lebih baik datang, saya toh tidak ingin menjadi ketua kelas. Baiklah, ayo pergi, saya akan mengirimkan kertas-kertas ini kepada guru sen, kemudian kembali dan bermeditasi. Petik 2 Meskipun makanan menghabiskan sebagian besar poin kontribusinya setiap hari, Tangwulin dapat dengan jelas merasakan betapa bermanfaatnya itu bagi esensi darahnya dan kecepatan kultivasi metode surga misterius. Terlepas dari situasinya, peningkatan pertumbuhan kekuatan jiwa adalah hal yang baik. Tangwulin tidak jauh dari mencapai peringkat 30. Dia mengerti bahwa mendapatkan cincin jiwa ketiganya saat ini adalah prioritas nomor satu. Dia kemudian akan dapat menyempurnakan semangat dan kekhawatiran poin kontribusinya akan lenyap. Rencananya saat ini adalah mencapai peringkat 30 dan menyempurnakan keterampilan pemurnian rohnya sambil mempelajari mesya dan baju besi pertempuran. Dia bisa mendorong latihan tempur dan hal-hal lain sampai nanti. Gold Plight adalah jiwa roh seribu tahun, jadi dia tidak perlu khawatir untuk mendapatkannya juga untuk cincin jiwa ketiganya. Begitu Tangwulin tiba di kantor guru bersama Gu Yue, Seng Yi menerima kertas darinya. Dia dengan cepat membalik-baliknya sebelum memberinya anggukan setuju. Luar biasa, kalian semua telah bekerja keras. Tangwulin, sebagai ketua kelas, Anda akan dibebani dengan banyak tanggung jawab di masa depan. Persiapkan dirimu. Di mengerti, Tangwulin tahu bahwa ketika tanggung jawabnya tumbuh, dia akan belajar lebih banyak lagi. Akademis Rek selalu berfokus pada pembinaan para jenius yang berpengetahuan luas, tetapi kami juga membesarkan para jenius yang terspesialisasi. Sebagai pandai besi, kamu diberkati oleh surga, tapi itu tidak berarti kamu bisa bersantai dulu. Seng Yi mengawasinya dengan cermat. Saya mendengar Anda diculik oleh elder Feng Tempohari. Tangwulin memaksakan senyum pahit dan mengangguk. Anda tidak perlu khawatir, saya adalah anggota asosiasi pandai besi selek sekarang. Petik 2 Siapa yang menyebut namaku? Pada saat itu, Feng Wuyu yang berambut terik masuk. Saat melihat Tangwulin, matanya bersinar dan dia tertawa terbahak-bahak. Aku baru saja mencarimu, aku sangat beruntung bisa menemukanmu secepat ini. Tunggu sebentar, nak. Saya harus berbicara dengan gadis itu, Seng Yi, tentang sesuatu. Petik 2 Halo, penatua Feng. Seng Yi sudah lama berdiri dan memberi hormat pada Feng Wuyu. Feng Wuyu melambaikan tangannya dengan acung. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku hanya punya masalah kecil untuk dibicarakan denganmu. Ini tentang anak ini sebenarnya. Dia jenius pandai besi yang diberkati oleh surga, dan saya ingin merawatnya dengan hati-hati, tetapi dia tidak akan menerima saya sebagai gurunya. Menurut Anda apa yang harus dilakukan di sini? Petik 2 Seng Yi menatapnya, tercengang. Bagaimana saya bisa tahu apa yang harus Anda lakukan? Apakah saya seorang pandai besi? Tidak, aku juga tidak bisa memaksanya. Dia mengirimkan pandangan memohon ke Wu Zang Kong yang berdiri di dekatnya. Halo, tetua Feng. Wu Zang Kong berbicara sambil berjalan. Seperti yang saya yakin Anda tahu, kami hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran mengenai profesi siswa kami. Kita tidak bisa memaksakan apapun kepada mereka, dan terserah mereka untuk memutuskan. Mungkinkah Anda belum bisa membujuknya? Petik 2 Ekspresi Wu Zang Kong sedingin es biasanya, tapi kata-katanya lebih tajam dari sebelumnya. Dia mengoper bola kembali ke lapangan Feng Wu Yu. Feng Wu Yu mendengus. Dasar anak nakal, jangan berpikir saya sudah lupa berapa tahun Anda telah pergi tanpa banyak mengintip. Anda ingin berbicara kembali dengan saya? Baik, aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Bagaimanapun, saya di sini hanya untuk memberitahu Anda agar tidak memberinya terlalu banyak tanggung jawab di masa depan. Dia membutuhkan waktu sebanyak yang dia bisa untuk belajar dari saya. Baiklah, aku pergi. Nah, ikut denganku. Karena Anda seorang siswa di sini disrek, Anda harus memperlakukan saya sebagai guru. Saya tidak peduli jika Anda setuju atau tidak. Aku gurumu sekarang. Petik 2 Dia meraih Tang Wu Lin dan melemparkannya ke bahunya saat dia berjalan keluar. Tang Wu Lin tidak berdaya melawan Feng Wu Yu. Elder Feng, bisakah kau menurunkanku? Aku akan berjalan denganmu. Petik 2 Feng Wu Lin mengungkapkan seringai licik saat dia menyetujui. Jadi kamu akhirnya menerima aku sebagai gurumu? Apa yang kamu katakan benar? Di sini, di kampus, saya sudah menjadi salah satu siswa Anda. Tang Wu Lin memaksakan pandangannya pada Feng Wu Yu seolah menantangnya untuk membuang muka. Feng Wu Yu mengembuskan nafas dengan paksa, menggaris bawahi rasa jijiknya, sebelum melanjutkan, butuh waktu lama bagimu untuk akhirnya memahami fakta sederhana ini. Ikuti saya dan Anda akan memiliki masa depan yang jauh lebih cerah daripada dengan bocah itu dari asosiasi pandai besi apapun. Saat mereka melangkah keluar dari kantor guru, Feng Wu Yu meraih Tang Wu Lin sekali lagi dan berlari, tiba di bengkelnya beberapa detik kemudian. Kembali ke kantor, Shen Yi dan Wu Zhang Kong saling memandang dengan cemas. Elder Feng bertindak sangat cepat. Shen Yi bergumang, apakah kita perlu memberitahu guru tentang ini? Wu Zhang Kong mengangguk, kami pasti perlu memberitahu guru. Penatua Feng memiliki kepribadian yang eksentrik, dan meskipun Wu Lin pandai dan tahu bagaimana berperilaku, dia masih keras kepala. Akan lebih baik jika ada guru sebagai jaminan kalau-kalau keduanya bertengkar. Petik 2 Sedikit kekhawatiran melintas di mata Gu Yu Wei. Guru Wu, Wu Lin tidak dalam bahaya, kan? Dia menggelengkan kepalanya. Kemungkinan besar tidak. Elder Feng adalah salah satu orang terkuat di kampus. Dia mungkin aneh, tapi dia sangat setia pada pandai besi. Agar adil, dia tidak cocok untuk pandai besi dalam pengertian tradisional. Penatua Feng sampai ke tempatnya sekarang hanya melalui ketekunan belaka. Dia mulai pandai besi ketika dia berusia 48 tahun, dan setelah menuangkan darah dan keringat ke dalam pekerjaannya, dia sekarang menjadi pandai besi suci peringkat 8. Untuk alasan itu, Penatua Feng memiliki perspektif uniknya sendiri tentang pandai besi. Wu Lin berpotensi belajar banyak darinya. Petik 2 Kalau begitu bagus, Guru Wu, Guru Shen, saya akan pergi. Petik 2 Gu Yue tidak segera berangkat ke asrama. Sebaliknya, dia pergi keluar kampus setelah berpikir sejenak. Terpojok di bengkel Feng Wu Yu, Tang Wu Lin menatap tanpa daya ke pria eksentrik itu. Elder Feng, saya tidak bisa menempah sekarang. Tatapan mata Feng Wu Yu bisa hangus. Kenapa tidak? Apakah Anda menjadi sombong sekarang karena Anda memiliki beberapa prestasi? Izinkan saya memberitahu Anda, ketekunan adalah kunci kesuksesan. Ketekunan adalah kemenangan. Pernahkah Anda mendengar pepatah itu sebelumnya? Jangan berpuas diri hanya karena Anda memiliki bakat. Apapun profesinya, Anda harus mencurahkan darah dan keringat untuk mencapai puncak. Petik 2 Ini mendorong Tang Wu Lin untuk mengangkat tangannya. Saya mengerti semua yang baru saja Anda katakan, dan saya tidak hanya malas. Tapi saya harus berurusan dengan hal-hal yang lebih penting dulu. Seperti Budi Daya, saya yakin Anda bisa merasakan saya belum mencapai peringkat 30. Faktanya, saya hanya di peringkat 28 saat ini kekuatan jiwa saya menahan saya sebagai seorang pandai besi. Kami berdua tahu saya bisa memurnikan roh sekarang jika bukan karena kekuatan jiwa saya. Meskipun tubuh saya jauh lebih kuat dari rekan-rekan saya, jika saya ingin pemurnian roh dengan aman, kekuatan jiwa saya harus setidaknya peringkat 30. Saya ingin belajar pemurnian roh di bawah Anda, tetapi kekuatan jiwa saya terlalu kurang saat ini. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Petik 2 Feng Wu Yu mengerutkan alisnya lalu mengangguk. Baik, itu masuk akal. Tapi nak, jangan berpikir ini cukup untuk menghentikanku mengajarimu cara menempah. Bukankah itu hanya peringkat 30? Saya tahu beberapa metode untuk membawa Anda ke sana. Tapi itu akan merugikanmu. Petik 2 Ada cara? Tang Wu Lin terkejut. Ada jalan pintas untuk budidaya kekuatan jiwa? Feng Wu Yu mendonga dan tertawa, kilatan nakal di matanya. Tentu ada, saya dapat membantu meningkatkan kekuatan jiwa Anda ke peringkat 30 dan membantu Anda melakukan terobosan, tetapi harganya. Ini agak tinggi. Anda akan dikenakan biaya 10 logam sulingan roh setelah Anda menjadi pandai besi peringkat 5. Bagaimana dengan itu? Petik 2 Tidak, terima kasih. Tang Wu Lin langsung menolak. Wajah Feng Wu Yu membeku. Nak, apa yang kamu katakan? Sebagai seorang master jiwa, Anda harus memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatan jiwa Anda. Saya bahkan bisa menjamin tidak akan ada efek samping. Apakah Anda tidak tahu usia dan peringkat master jiwa memiliki pengaruh besar terhadap masa depan mereka? Level Anda saat ini bukanlah sesuatu yang luar biasa, jadi jika Anda tidak meluangkan waktu sekarang dan mengambil peluang yang datang, jarak antara Anda dan rekan Anda akan terus melebar. Petik 2 Saya menghargai tawaran itu, tapi tidak, terima kasih. Tang Wu Lin terus menggelengkan kepala seolah hanya itu yang dia tahu bagaimana melakukannya. Nak, kamu benar-benar tahu bagaimana membuatku marah. Feng Wu Yu mengomel, tetapi tidak banyak yang bisa dia lakukan dalam menghadapi penolakan keras kepala Tang Wu Lin. Elder Feng, kamu tidak perlu terburu-buru. Saya akan terus berkultivasi, dan begitu saya mencapai peringkat 30, saya pasti akan belajar dari Anda. Aku akan pergi sekarang. Tang Wu Lin pergi secepat angin sepoi-sepoi, punggungnya terbakar karena tatapan hangat Feng Wu Yu. Feng Wu Yu tidak menghentikannya untuk pergi. Semua yang dikatakan Tang Wu Lin berdering benar seperti lonceng, yaitu bahwa dia tidak bisa berlatih pemurnian roh sampai dia mencapai peringkat 30. Tidak hanya itu, ketika Tang Wu Lin menempa besi meteorik, Feng Wu Yu telah melihat sendiri di mana Tang Wu Lin berdiri di dunia pandai besi, dia adalah seorang ahli dalam puncak peringkat keempat. Lebih banyak latihan tidak akan membantunya tumbuh saat ini. Tapi anak itu tidak mau menerima niat baikku, bukankah luar biasa mendapatkan bantuan saya dalam meningkatkannya ke peringkat 30? 10 pemurnian roh adalah harga murah untuk apa yang dia dapatkan. Aku harus mengesampingkan harga diriku hanya untuk mendapatkan beberapa item yang dibutuhkan untuk prosedur ini, namun dia benar-benar menolak.